Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladzi ahyana ba'da ma'amad Segala sanjungan untuk pencipta langit Dan kita bisa bangun dari tidur kita Dikala banyak manusia yang tidak pernah bangun lagi dari tidur Yang memasukkan malam ke dalam siang Dan suatu saat Tadkala waktu kita sudah selesai Kita akan meninggalkan gedung-gedung yang besar Kita akan meninggalkan ranjang kita Kita akan meninggalkan rumah kita Untuk kembali menjadi tanah Dari sana kita dicapai lidah kita dengan selalu mengatakan Alhamdulillahirrabbilalam Ya Allah Semoga salawatmu Salam berkah dan nikmatmu Senantiasa engkau curahkan dan tambahkan Untuk hambamu yang telah berjuang untuk kita Untuk hambamu yang telah mengerahkan segalanya Demi sampainya agama ini kepada kita Untuk baginda Nabi kita Muhammad SAW Yang kita tidak pernah melihat beliau Tapi duduknya kita di tempat ini Adalah diantara kebaikan yang telah beliau lakukan kepada kita Kita merasakan Bagaimana kita bisa mengenal Allah Bagaimana hati ini bisa tergerak Tadkala adhan dikumandangkan Beliau SAW Yang senantiasa berdoa untuk kita Bahkan beliau rindu untuk berjumpa dengan kita Suatu hari Rasulullah SAW Lagi di makam baki Lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya Kata Nabi SAW Kita ingin nih Sekarang ini kita sudah melihat Saudara-saudara kita Maka para sahabat heran Kok Nabi ingin melihat sahabat-sahabatnya Melihat saudara-saudaranya Kita ingin melihat saudara-saudara kita Maka sahabat mengatakan Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah SAW Lalu beliau mengatakan Kalian sahabat-saudara Kalian sahabat-sahabatku Ada pun saudara-saudara kita itu Yang belum datang Yang belum melihat kita Dan kita belum melihat mereka Kita ini saudara-saudara Nabi Dan Nabi Dan Nabi rindu kepada kita Cuma sayangnya Banyak diantara kita yang tidak pernah rindu Kepada Rasul SAW Bahkan tidak pernah dalam doa-doa dia Ingin bermimpi dengan Nabi SAW Gak ada Dia ingin berjumpa dengan artis Dia ingin berjumpa dengan fan dia Dia ingin berjumpa dengan orang-orang yang dia cintai Lalu dia mengaku cinta kepada Nabi SAW Tapi tidak pernah rindu kepada beliau Bahkan doa minta ya Allah Ingin melihat wajah Nabi mu Walaupun dalam mimpi ya Rasulullah Dan kita berdoa Semoga Allah memperkenankan kita Untuk benar-benar melihat Rasulullah SAW Bagaimana menjaga kebaikan yang ada pada diri kita Ada tiga hal yang perlu kita ketahui Yang pertama kita harus menanam kebaikan Kita harus tumbuhkan segala keindahan di diri kita Kalau keindahan itu sudah tumbuh Jangan dibiarkan Karena bunga itu akan layu Tumbuh-tumbuhan itu akan terserang penyakit Hati kita pun seperti itu Untuk melihat petani Untuk melihat bagaimana seorang petani Dia sibuk berusaha untuk menanam padi Dia siapkan tanahnya Dia siapkan biayanya Kemudian dia tanam Apakah setelah padi itu tumbuh Petani itu tidur? Tidak Dia akan lihat Dia akan pandangin Dia akan pelajari Apa saja yang bisa menyerang tanamanku Kalau banyak tikus disana Dia akan berusaha Memelihara sesuatu Yang memangsa tikus tersebut Kalau yang ditakutkan itu burung-burung Yang akan memakan padinya Untuk melihat bagaimana petani Membuat tali yang panjang Kemudian dia duduk disana Dia gerak-gerakkan tali itu Dia tidak tidur Kadang kalah Karena demi menjaga apa yang dia telah tanam Maka antum yang sudah dapat kebaikan Yang sudah mendapatkan hidayah dan petunjuk ilahi Jangan sampai hidayah itu hilang dan pergi Jangan sampai akhirnya rusak Mengatakan Alhamdulillah Dulu anak suka solat berjamaah Tapi sekarang males Anak terus terang dulu Sudah meninggalkan ribah Sekarang kembali ribahin orang Bakal merusak hati kita Karena banyak orang-orang yang sakit Tapi tidak sadar kalau dia sakit Yang pertama Kita perlu menjaga hati kita dari syubuhan Dari syubhat Syubhat ini Apa artinya syubhat? Dan kasih hadiah Nah Samar-samar Jadi kalau Subuh remang-remang itu syubhat Antara kebaikan dan keburukan Tidak bisa dibayarkan apa-apa Kalau anak kasih hadiah Antum Masya Allah Antum sudah nikah Jangan kalau gitu Jangan Jadi syubhat ini Tidak dikatakan Samar-samar Sesuatu Yang kadang kalah buruk Tapi dibungkus Dengan kebaikan Sehingga orang berpikir Kok kayaknya baik Disini munculnya kesyirikan Kenapa orang-orang melakukan kesyirikan? Kenapa batu disembah? Apakah ada syahwat dia menyembah batu? Tidak ada Siapa yang melihat batu? Anak kok cinta sama batu ini? Tidak ada Orang tidak waras itu Tapi dia ada syubhat Samar-samar ada orang Ngatakan tidak apa-apa Minta sama lautan Dan kita lihat Kalau penduduk dunia ini Jumlahnya berapa miliar? Berapa miliar jamah? Sekitar tujuh Tujuh lebih sedikit Berapa jumlah umat Islam? 1,6 Lihat Sisanya ini terkena fitnah syubhat Mereka menyembah berhala-berhala Ada yang menyembah mentari Ada yang menyembah api Ada yang menyembah roh-roh Ada yang pohon Dipasangin sarung sama dia Betul Antum bisa melihat Kenapa pohon dipasangin sarung sama Antum? Ada batu dikasih sarung Antum melihat sesajen-sesajen diletakkan di jalan Sesajen-sesajen diletakkan di gunung Kenapa? Syubhat Dia pikir ini gak apa-apa Dia pikir itu baik Dia pikir itu mengantarkan kepada surga Karena orang kebanyakan beriman dengan adanya surga Dan dia ingin masuk surga Tapi karena jalannya remang-remang Seperti orang Yang jalan menuju Ke masjid ini Terus dia hanya pakai feeling Bismillah Anak pokok lihat orang Oh ini kayaknya mau ke masjid ini Kadang-kadang orang lihat orang di depannya jalan Oh Bismillah Anak ikut di belakangnya Masuk gang Oh Bismillah Masuk gang Terus lagi Oh ini insya Allah jalan tembus ini Tahu-tahu orang itu berhenti di rumahnya Loh? Kok sampai sini? Dia kan beranggapan mengikuti orang ini baik Tapi antum seharusnya tanya Mas antum mau kemana? Anda mau ke rumah? Oh ya affon Anda gak mau ikut antum Anda mau ke masjid trans Disini syubhat Khurofat Ada yang sampai hari ini percaya dengan khurofat Percaya bahwasanya Gak boleh Berdagang hari selasa Ada kepercayaan seperti itu Ada kalau malam selasa keliwon Malam selasa manis atau apa Jangan buka usahanya Kenapa? Nanti antum bangkrut Itu syubhat Allah jalla jalaluh Menyebutkan tentang fitnah syubhat ini Afaman zuyina lahu su'u amalihi Fara'ahu hasan Di mana menurut antum? Dengan orang Yang diperhiaskan, diindahkan Perbuatan dia Yang buruk seakan-akan baik Mungkinkah dia bertobat? Susah bertobat Karena dia menganggap itu Benar Itu baik Al-imam menawai Rahimahullahu ta'ala Beliau mengatakan Wa anna hu yan bagi Tarkul mustabihat Sepantasnya seorang itu meninggalkan Hal-hal yang samar-samar Yang gak jelas Baik sama buruknya Kepada yang hak Yang jelas Kenapa? Fa'innahu sababun lihimayati dinihi wa'irdih Itu sebab kita menjaga agama kita Sebab menjaga kehormatan kita Dengan cara kita menghindari yang Mushtabihat Yang samar-samar Syubuhat yang gak jelas Gak jelas itu gak ada dalilnya Itu gak jelas Kalau dilihat bagaimana Orang-orang musyrikin Mereka ketika menyembah berhala Kenapa orang musyrikin Didakwain sama Nabi SAW Ayo Bertauhi Nabi itu keliling Ke pasar Belum ada masjid Di kota Mekah Seperti yang kita lihat sekarang Yang ada hanya Mekah Ada Ka'bah Dan di keliling Ka'bah Ada 360 berhala Nabi datang ke pasar-pasar Datang ke tempat orang-orang yang kumpul Qulu la ilaha illallah tuflihu Katakan la ilaha illallah Kalian pasti akan beruntung Apa kata mereka Aja'alal alihata ilaha wahida Inna hadhala syai'un ujab Nih kita lihat bagaimana syubhat Yang menimpa hati mereka Apakah Muhammad SAW Hendak menjadikan Tuhan Yang banyak ini satu Gimana Esa Mereka heran Ketika mereka ditanya Wala in sa'altahum Man khalaqa samawati wal'ard Kalau engkau tanyakan kepada mereka Kepada penduduk Mekah Kepada Abu Jahal Kepada Abu Lahab Kepada Umayyya bin Khalaf Wala in sa'altahum Man khalaqa samawati wal'ard Siapa yang menciptakan langit dan bumi La yakulun Allah Jawaban mereka Allah Mereka katakan Allah Gak mungkin berhala menciptakan Gak mungkin Karena mereka yang membuat berhala tersebut Tapi kenapa mereka Masih mengabdi kepada berhala Shubhat Apa shubhat mereka Mana abuduhum Illa liuqarribuna ilallahi zulfa Kita tidak menyembah mereka itu Enggak Selain perantara aja Untuk mendekatkan kira kita Kepada siapa Kepada Allah Jemaah Kalau antum tahu Orang-orang Arab Kalau tulis surat tulisannya Bismillah Makanya bangsa jahiliah Sebelum Nabi datang Nama mereka siapa Ada Abdullah Ayah Nabi Abdullah namanya Mereka tahu sama Allah Maka jangan dipikir Abu Lahab tidak tahu Tapi terkena shubhat dan syahwat nanti Kemudian Di surat Yunus Ayat 18 Allah menceritakan Kenapa nih mereka kok menyembah Berhala-berhala Sesembahan-sesembahan Selain Allah Kata Allah Dan mereka Mengabdi Menyembah Selain Allah Yang mana sesembahan mereka itu Tidak membahayakan mereka Dan tidak bermanfaat buat mereka Lalu apa syubhat mereka Apa dalil mereka Mereka itu hanya perantara Mereka akan kasih syafaat buat kita Di sisi Allah Kita ini mendekatkan diri kepada mereka Karena mereka ini dekat sama Allah Nanti bisa bantuin kita Di sisi Allah Itu syubhat mereka Insya Allah Dan penyakit syubhat ini Yang membuat orang melihat sunnah Bid'ah Bid'ah sunnah Melihat yang hak Batil yang batil Dan Nabi Nabi s.a.w. mengatakan Bada'al islamu ghariban Wasaya'udu ghariban Kama bada' Fatuba lil'huraba Islam ini dimulai dengan keanehan Dengan keasingan Sendirian Nabi s.a.w. berdakwah Dikumpulkan itu keluarganya Dikumpulkan Didakwain Didustakan Nabi s.a.w. Turun firman Allah Fasda' bima tu'mar Sudah mulain kok Terang-terangan berdakwah Beliau naik ke bukit sofa S.a.w. Sendirian Beliau dilemparin batu di ta'if Beliau sholat Orang sholat Bayangkan Antum bisa lihat bagaimana syubhat ini Bisa memandang orang sholat buruk buat mereka Terkadang kita lihat di masa sekarang ini Orang mengamalkan sunnah buruk Dilihat La'udzubillah Ini aliran apa lagi Ini kayak gini Kadang-kadang kayak gitu Orang tua melihat anaknya Rajin ke masjid Dilihat jenggotnya gak dicukur Bingung orang tua Nak Hati-hati nak ya Subhanallah Subhan Ada orang tua di Surabaya Ada seorang Masya Allah Anak muda dia sudah kerja di Surabaya Pulang dia pakai jenggot Marah ibunya Enggak anak Ibu gak ritual Mau pakai jenggot Akhirnya dipaksa macam-macam Potong jenggotnya Akhirnya dia kejar ke Surabaya Dia biarkan jenggotnya Itu ibunya tidak puas Nak Tiap hari ibu ingin kau kirim foto Bayangkan Sampai melihat jenggot ini Musuh sama jenggot Kenapa sih Padahal Rasul Sallallahu A'lihi wa sallam Yang mengatakan Biarkan jenggot Beliau yang berjenggot Abu Bakar yang berjenggot Umar yang berjenggot Kira-kira orang-orang ini Kalau melihat Rasul Sallallahu Akankah dia cinta Kepada Nabi Mungkinkah dia cinta Kepada Nabi Kalau di hatinya Ada kebencian Dengan lehya Dengan sunnah jenggot Pertama dia Kok kayak gini Nabinya pakai jenggot Karena sudah tertanam Di hati dia Kebencian Gara-gara syubhad Melihat sesuatu Yang sunnah Seakan-akan bid'ah Ana pernah didudukkan Sama ada Temannya ayah Dia mengatakan Syafiq Ana punya ayah ini Ustad Dan dia gak pakai jenggot Itu jadi dalil Supaya Ana potong jenggot Ini kan masih nyantri Kata dia Ada apa Itu syubhad Lagi syama Orang percaya dengan Khurafat Yang sunnah ditinggalkan Yang tidak sunnah Malah diamalkan Maka jaga diri kita Dari syubhad Jangan deket-deket Dengan syubhad Kenapa Untuk melihat Ada orang-orang liberal Islam liberal Yang mengatakan Semua agama sama Bahkan ada Sebuah pesantren Jamaah Di Semarang Pesantren itu Namanya Pesantren Soko Manunggal Santrinya Dari semua agama Punya Punya seorang Kiai Dari semua agama Jadi yang ngajar itu Orang Hindu Semua Sama Semua agama sama Itu syubhad Jamaah Yang akhirnya melihat Sesuatu yang buruk Jadi baik Maka Bagaimana cara Menyelamatkan diri Dari syubhad ini Yang pertama Dengan ilmu Yang kedua Dengan sabar Kalau antum Tidak sabar Antum akan Terseret Dengan syubhad Syubhad tersebut Rasul Sallallahu Alayhi wa sallam Mengatakan Sayati Ala nasi Zamanun Alqabidu Ala dinihi Kalqabid Ala jamr Akan datang Kepada manusia Suatu masa Di masa itu Orang yang Berpegang Teguh Dengan agamanya Seperti Yang memegang Bara api Siapa yang kuat Pegang Bara api Kita akan Terluka Kita akan Sakit Menderita Tapi kita Akan tetap Pertahankan Walaupun Satu tanganku Harus habis Apapun Yang terjadi Maka kata Nabi Alaihissalatu Wasalam Inna min waraikum Ayyamas sabr Di balakang kalian Ada hari-hari Yang penuh Kesabaran Butuh Sabar Orang yang Mengamalkan Islam pada Waktu itu Kata Nabi Alaihissalatu Assalam Lahu Ajru Khamsi Naminkum Mereka Dapat Pahala 50 Di antara Kalian Yang Beramal Di akhir-akhir Itu Akan mendapatkan Pahala 50 Kali Lipat Para sahabat Tanya Kenapa Nabi Sosad Kalian Itu Antum Tajidu Naman Yu'inakum Kalian Di masa Sekarang Beramal Soleh Itu Ada Yang Bantuin Semua Orang Soleh Jadi Kalau Antum Di lingkungan Yang Soleh Jadi Orang Soleh Biasa Tapi Antum Di Tengah Lingkungan Yang Buruk Di Tengah Kegelapan Antum Bawa Lentera Ada Ngelempar Antum Antum Melihat Nggak Tahu Siapa Ngelempar Antum Ada Ngarik Ngarik Lentera Antum Antum Pegang Beda Dengan Masa Sahabat Ada Rasul Sallallahu A.S. Di Tengah Tengah Mereka Maka Antum Harus Sabar Ketika Mengamalkan Agama Ini Dicacimaki Dicelah Dikucilkan Dibuang Dibunuh Pun Untuk Pertahankan Sumayyah Apa sih Salahnya Sumayyah Sama Abu Jahat Apa Salahnya Yasir Dengan Abu Jahat Apa Salahnya Mereka Sama Majikan Majikan Mereka Mereka Menjalankan Tugasnya Dengan Baik Mereka Bekerja Dengan Baik Hanya Satu Kesalahan Mereka Mereka Mengatakan La Ilaha Illallah Dibantai Dibunuh Apa Salahnya Masyidat Binti Fir'aun Apa yang Dilakukan Masyidat Binti Fir'aun Dia Hanya Menyisir Rambut Putrinya Fir'aun Kemudian Sisir Itu Terjatuh Dan Dia Mengatakan Bismillah Tapi Bagaimana Dia Dipanggil Oleh Fir'aun Kemudian Di Fitnah Ngatakan Fir'aun Alaka Ilahun Ghairi Kamu Punya Sesembahan Selain Aku Kata Masyidat Binti Fir'aun Rabbi Warabbuk Allah Iya Yang Menciptakan Aku Yang Menciptakan Engkau Itu Allah Dia Yang Berhak Disembah Satu Persatu Anaknya Dimasak Dikuali Ibunya Dilihat Sampai Tinggal Tulang Belulang Anaknya Yang Kedua Anaknya Yang Ketiga Anaknya Yang Keempat Yang Dalam Susuan Disini Berat Seorang Ibu Tapi Allah Jadikan Anak Itu Berkata Kepada Ibundanya Ibunda Jangan Takut Ibunda Engkau Berada Di Atas Kebenaran Masuk Ibu Itu Sama Anak Jadi Kalau Ada Yang Merasa Berat Mengamalkan Agama Allah Sekarang Menjalankan Sunnah Sunnah Nabi Dengan Subuhat Yang Banyak Untuk Ingat Mereka Yang Telah Mengorbankan Nyawanya Demi Menjaga Akidah Yang Telah Relah Meninggalkan Segala Kesenangan Dunia Ini Antum Melihat Istri Fir'aun Asia Binti Muzahim Dia Meninggalkan Kehidupan Yang Bergelimang Harta Di Istana Segala Yang Dia Inginkan Bisa Dia Dapat Di Istana Tersebut Tapi Dia Lebih Memilih Disiksa Oleh Fir'aun Sambil Dia Mengatakan Rabbi Ibnili Ya Allah Bangunkan Buat Hamba Ya Allah Indaka Disisimu Ya Allah Baitan Fil Jannah Rumah Di Surga Itu yang Dipinta Dia Tidak Urusan Sama Dunia Ini Dan Kita Harus Yakin Bahwa Masjid Ini Akan Rata Sama Tanah Untuk Melihat Yang Di Sebelah Kita Semuanya Akan Jadi Butiran Debu Akan Hilang Dari Catatan Sejarah Yang Ada Hanya Debu Yang Kemudian Dibangkitkan Dari Debu Itu Kita Manusia Maka Jaga Diri Kita Dengan Ilmu Belajar Terus Ilmu Belajar Mana Yang Hak Dan Mana Yang Batil Ketika Antum Ragu Ragu Ada Satu Masalah Yang Ragu Ragu Kata Nabi Alayhi Salatu Assalam Gak Mayar Ibuka Ilam Alay Yer Ibuka Tinggalkan Yang Meragukan Kepada Yang Tidak Meragukan Ini Pegangan Kita Dalam Berhadapan Dengan Syubhad Ini Orang Ngomong Gak Gak Apa Kata Udahlah Kita Yang Ribut Anak Mau Tanya Nabi Sallallahu Wala Sallam Bagaimana Beliau Kata Dia Nabi Kayaknya Enggak Sih Sudahlah Anak Ikut Nabi Ajar Anak Ragu Tentunya Dengan Belajar Kita Bisa Tahu Mana Yang Diajarkan Nabi Dan Yang Kedua Menjaga Dari Fitnah Syahwat 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 Itu Kecondongan Kepada Perhiasan Dunia Syahwat Kepada Wanita Ada Syahwat Sudah Rusak Melihat Perempuan Terus Terang Ada Lihat Perempuan Lewat Sama Sekali Tidak Tergoda Tapi Kau Melihat Ikhwan Yang Lewat Ini Bahaya Ini Nah Itu Syahwat Yang Rusak Kita Tidak Bicara Syahwat Yang Rusak Karena Sudah Terlalu Parah Kita Bicara Syahwat Yang Rusak Bagaimana Ngobatinnya Tapi Kita Jaga Diri Dari Syahwat Zuyin Zuyin Linnas Hubu Syahwat Minan Nisa Wal Banin Wal Qanatir Al Muqantara Minan Zahabi Wal Fidda Tuh Dicintakan Kepada Kita Cinta Syahwat Kepada Pada Wanita Yang Pertama Kemudian Harta Anak Kemudian Harta Orang Tua Kalau punya Harta Banyak Tidak Punya Anak Dia Akan Berusaha Untuk Punya Anak Dia Berangkat Kemana Ada Berobat Singapura Berangkat Ke Singapura Demi Dia Punya Anak Untuk Fitnah Harta Masya Allah Kenapa Banyak Orang Yang Merantau Ke Jakarta Untuk Apa Mereka Kesana Kebanyakan Karena Syahwat Dunia Dia Mau Cari Dunia Disana Kita Ini Sejatinya Tidak Mengapa Cinta Kepada Dunia Asalkan Tetap Menjaga Hak Allah Jala Jala Karena Allah Sudah Mencintakan Kepada Diri Kita Tapi Yang Jadi Masalah Ketika Muncul Generasi Generasi Yang Diperbudak Oleh Hartanya Dia Hanya Mengikuti Syahwat Seperti Anjing Kata Allah Permisalan Dia Itu Seperti Anjing Kata Kata Yang Mengatakan Kambing Ini Diusir Menjulurkan Lidahnya Dibiarkan Menjulurkan Lidahnya Itu Orang Ketika Mengikuti Hawa Nafsunya Dan Syahwat Dunianya Allah Menyebutkan Yusrah Mariam Ayat 59 Tentang Munculnya Generasi Yang Menakutkan Allah Mengatakan Fakhalafa Min Ba'dihim Khalfun Ada'us Salah Wattaba'us Syahwat Fasaufayal Qawna Ghyya Tuh Akhirnya Muncul Generasi Setelah Mereka Yang Mereka Menghilangkan Sholat Menghilangkan Sholat Ini Bisa Jadi Tidak Sholat Sama Sekali Bisa Jadi Sholatnya Cuma Sholat Jumat Bisa Jadi Sholatnya Hanya Tiga Waktu Bisa Jadi Sholatnya Lima Waktu Tapi Hatinya Tidak Hadir Di Sana Berapa Banyak Orang Yang Sholat Cuma Ya Lawai Dalam Sholatnya Sampai Kejadian Di Riyad Atau Di Arab Seorang Syekh Cerita Pernah Suatu Hari Imamnya Ini Sholat Duhur Sholat Duhur Imamnya Baca Keras Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ketika Sampai Walab Dhalin Semua Makmumnya Mengatakan Amin Terus Sampai Assalamualaikum Barusan Loh Kita Ini Sholat Duhur Jemaah Kata Kau Pakai Suara Keras Makmum Sama Imamnya Tidak ada Yang Ingat Lalai Sholat Tidak Hadir Kadangkala Sebagian Kita Tadi Sholat Sama Imam Ditanya Imamnya Tadi Baca Apa Apa Setia Al-Fatihah Betul Tuh Orang-orang Yang Menghilangkan Sholat Kemudian Apa Kata Allah Wattaba'u Shahwat Ini Generasi Ini Hanya Mengikuti Shahwat Mengikuti Apa Yang Dia Kehendaki Antum Jangan Terlalu Nurut Sama Shahwat Antum Jangan Setiap Yang Antum Inginkan Antum Harus Milikin Kita Terkadang Seperti Itu Pernah Kejadian Umar Bukhattab Radiyallahu Ta'ala Anu Pernah Anaknya Itu Kepingin Apple Kata Enggak 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 Beli Apple Yang Ada Dimakan Akhirnya Beberapa Waktu Umar Pulang Lihat Anaknya Makan Apple Ini Ibu Ibu Dengerin Tanya Dari Siapa Umi Yang Belikan Ibunya Ibunya Cerita Anaknya Kepingin Apple Apa Kata Umar Kattab Apakah Setiap Engkau Punya Syahwat Sesuatu Engkau Harus Beli Kita Ini Jadi Bapak Lihat Anak Kita Kepingin Es Krim Apa Kata Kita Jangan Nangis Nangis Biarin Ajarin Dia Jangan Sampai Setiap Dia Menginginkan Sesuatu Dia Ajarin Anak Itu Menahan Syahwat Dan Orang Tua Kadangkala Masuk Ke Minimarket Anaknya Ambil Permen Ambil Coklat Sedih Gendong Nak Jangan Nak Batu Nak Jangan Nak Ayah Ayah Ini Jahat Ini Itu Bukan Ayah Itu Kesian Sama Engkau Maka Kita Harus Menjaga Diri Kita Dari Syahwat Kita Untuk Tidak Nurut Sama Syahwat Kita Nabi Alayhi Salatu Assalam Dalam Hadith Ruwayat Muslim Pernah Mengatakan Kayfa Antum Iza Futihat Alaikum Khazainu Faris War Rum Kalian Gimana Kondisi Kalian Nantinya Kalau Kekayaan Kekayaan Perbendaharaan Perbendaharaan Romawi Dan Persia Itu Dibukakan Dihamparkan Buat Kalian Kala Abdurrahman Bin Auf Berkata Seorang Sahabat Yang Kaya Raya Itu Sahabat Kaya Raya Dia Mengatakan Nakulu Kama Amaran Allah Kita Berusaha Menjadi Seperti Yang Allah Ingin Dari Kita Menjadi Hamba Yang Taat Mengeluarkan Harta Itu Di Jalan Allah Tetap Menjadikan Harta Di Tangan Tidak Dalam Hati Apa Kata Nabi Sallallam Awa Gaira Dhalik Atau Bukan Itu Yang Kalian Lakukan Apa Yang Terjadi Ketika Fitnah Dunia Dibukakan Kata Nabi Sallallam Tatana Fasun Yang Pertama Kalian Akan Bersaing Akan Saling Bersaing Thumma Tatah Sadun Kemudian Kalian Akan Saling Hasut Iri Dan Dengki Thumma Tatada Barun Tumma Kemudian Kalian Tidak Akan Saling Menyapa Dan Itu Yang Kita Lihat Fitnah Dunia Fitnah Syahwat Ini Bisa Syahwat Kedudukan Bisa Syahwat Ambisi Wanita Segala Syahwat Yang Memang Membuat Manusia Jadi Hancur Hidup Suatu Hari Nabi Sallallam Sallat Subuh Berjamaah Kemudian Ketika Beliau Hendak Beranjak Ada Sahabat Yang Menghadang Beliau Tanya Kalian Kenapa Kalian Dengar Ada Duit Yang Datang Jadi Sahabat Itu Hidupnya Susah Jadi Ketika Ada Fulus Mereka Ya Seneng Lah Sampai Gak Suka Fulus Kalau Mereka Pakainnya Cuma Satu Sebagian Diantara Mereka Hanya Makan Satu Butir Kurma Kadang Kadang Gak Yang Dimakan Mereka Puasa Akhirnya Para Sahabat Iya Rasul Rasul Kita Dengar Ada Harta Yang Datang Kemudina Nabi Mengatakan Kepada Mereka Wallahi Mal Faqra Akhsya Alaikum Demi Allah Aku Tidak Takut Tuh Kefakiran Menimpa Kalian Enggak Aku Tidak Takut Yang Aku Takutkan Itu Kalau Dunia Ini Dibukakan Buat Kalian Itu Yang Aku Takut Lalu Kalian Berlomba Berlomba Mengumpulkannya Bangun Gedung 10 Lantai Bangun Gedung 10 Lantai 15 Lantai 15 Lantai Terus Berlomba Lomba Sampai Anak Pernah Berangkat Ke Jambi Jambi Itu Dikenal Dengan Kota Seribu Ruku Kalau Antum Ke Jambi Antum Lihat Kanan Kiri Isinya Ruku 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 Semuanya Semuanya Tulisannya Dijual Dikontrakan Dijual Dikontrakan Gak ada yang Nempatin Hanya Syahwat Kepingin Bikin Ruku Maka Kemudian Dunia Itu Akan Menghancurkan Kalian Sebagaimana Telah Menghancurkan Orang-orang Sebelum Kalian Maka Jamal Rahimakumullah Apa yang Harus Kita Lakukan Dengan Fitnah Syahwat Ini Selamatkan Diri Antum Ketika Fitnah Itu Datang Sekali Lagi Yang Katakan Dunia Ini Hanya Jembatan Untuk Menuju Kepada Akhirat Jangan Sampai Antum Mau Tinggal Di Dunia Terus Sebagian Orang Masya Allah Dia Punya Rumah Di Dunia Berantai Berantai Tapi Di Tempat Yang Luasnya Seluas Langit Dan Bumi Satu Kapling Pun Dia Tidak Punya Di Surga Allah Dia Tidak Punya Tempat Apa Maka Jangan Sampai Kita Seperti Itu Silahkan Seorang Muslim Mau Kaya Silahkan Tapi Jangan Ambisius Kepada Dunia Yang Menghancurkan Orang Adalah Ambisi Dengan Kekuasaan Dulu Seringkali Kita Melihat Calon Bupati Naik Ketower Calon Bupati Setelah Pemilihan Tidak Jadi Naik Ketower Dia Stress Lupa Sama Halal Haram Semua Kita Lihat Pemerintah Melarang Apa Pakai Duit Dia Gunakan Duit Demi Syahwat Dia Demi Kedudukan Dia Apa Ajak Dilakukan Maka Untuk Mengobatin Syahwat Itu Datang Kekuburan Bukan Untuk Cari Syahwat Ada Orang Datang Kekuburan Untuk Jadi Gubernur Datang Kekuburan Untuk Ingat Mati Ini Yang Sekarang Kita Lihat Orang Kekuburan Pun Untuk Syahwat Untuk Menyalurkan Syahwat Dia Ingin Mendapatkan Jabatan Dia Ingin Jadi Apa Datang Kekuburan Padahal Ziaroh Kubur Itu Untuk Ingat Mati Artinya Seharusnya Aduh Anak Enggak Mau jadi Jabat Nama Mentar Lagi Mati Bukan Malah Cari Syahwat Di Kuburan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengatakan Aku Pernah Melarang Kalian Ziaroh Kubur Sekarang Ziaroh Kuburan Datang Itu Kuburan Kenapa Kenapa Ziaroh Kubur Itu Mengingatkan Akhirat Tujuannya Itu Kalau Antum Ziaroh Kekubur Orang Tua Antum Apakah Antum Harus Mendoakan Orang Tua Di Kuburan Antum Anak Durhaka Kalau Hanya Mendoakan Orang Tua Ketika Ziaroh Kubur Setahun Berapa Kali Ziaroh Sekali Mungkin Satu Subhanallah Maka Untuk Doa Orang Tua Setiap Saat Kita Doakan Tapi Ziaroh Kubur Untuk Ingat Mati Dilihat Ya Allah Ini Mantan Presiden Indonesia Mati Oh iya Mati Ini Mantan Orang Terkaya Di Indonesia Tuh Mati 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 Usah Usahakan Untuk Untuk Menjaga Syahwat Kita Datang Kekuburan Untuk Ingat Mati Bukan Untuk Cari Dunia Kekuburan Kadangkala Orang Tukunya Sepi Kekuburan Kenapa Ya ini Tuku Sepi Mungkin Setelah Ziaroh Kubur Bisa Rame Tukunya Antum Seharusnya Kekuburan Kenapa Ya Anak Kayaknya Diperbudak Sama Dunia Anak Pengen Melihat Kuburan Kuburan Lalu Anak Akan Mengucapkan Salam Assalamualaikum Ya Ahlat Diyar Minal Muminin Wal Muslimin Lalu Mengatakan Inna Insya Allah Bikum Lahikun Kita Insya Allah Akan Bergabung Sama Kalian Itu Orang Ziaroh Kubur Itu Menyatakan Kita Akan Gabung Sama Kalian Tunggu Disini Anak Akan Datang Kesini Nanti Gabung Kuburan Tapi Terkadang Kuburan Sudah Tidak Bukan Tidak Melaksanakan Tugasnya Kita Yang Lupa Dengan Kenapa Disyariatkan Ziaroh Kubur Yang Ketiga Jemaah Menjaga Akal Kita Jaga Dari Semua Yang Merusak Kenapa Dalam Islam Diharamkan Khomer Kenapa Diharamkan Semua Yang Memabukkan Untuk Menjaga Perbedaan Antum Sama Binatang Itu Akal Antum Punya Akal Sekarang Kalau Seorang Konsumsi Sabu-sabu Morfin Atau Minum Khomer Mabuk Kemudian Antum Berdirikan Dia Sama Sapi Lebih Baik Mana Sapi Apa Dia Wallah Ini Orang Yang Mabuk Akan Ngelempar Antum Mungkin Dia Akan Menzinai Ibu Mungkin Dia Akan Memukul Anak Ini Orang Kalau Mabuk Orang Kita Kalau Lewat Orang Mabuk Takut Tapi Kalau Antum Lewat Depannya Sapi Takut Enggak Enggak Permisi Tapi Sama Orang Mabuk Antum Mau Bilang Permisi Sama Dia Maka Disini Islam Menjaga Dan Kita Tahu Bahwasannya Negeri Kita Sedang Darurat Narkoba Dia Orang Tua Bingung Ngeliat Anaknya Yang Dijaga Dipanggil Guru Ngaji Tahu-tahu Keluar Rumah Kumpul Sohib Sohib Jadi Narkoba Maka Hindari Allah Mengantakan Innamal Khamru Wal Maysir Wal Ansab Wal Az-Zalam Rijis Sesungguhnya Khamr Judi Judi Ini Merusak Merusak Akal Akalnya Rusak Jadi Orang Kalau main Judi Itu Kewarasannya Tinggal Separuh Dia Kalah 10 Kali Menang Sekali Apakah Menang Gimana Menang Sembilan Kali Kalah Iya Kalah Sembilan Kali Kalau Orang Waras Itu Kalah Sembilan Kali Berarti Dia Rugi Kalau Anggap Satu Milyar Dia Menang Dapat Seratus Juta Rugi 900 Juta Apakah Itu Kemenangan Itu Kerugian Maka Allah Katakan Indah Berhala Berhala Undian Undian Untuk Orang Undi Nasib Rijsun Min Amali Syaiton Syaiton Itu Termasuk Najis Dari Perbuatan Syaiton Hindari Agar Kalian Beruntung Dan Benar Kalau Negeri Kita Tidak Kita Selamatkan Dari Narkoba Bisa Tutup Negeri Kita Antum Sudah Mulai Lihat PNS Narkoba Seorang Kolonel Ditangkep Narkoba Kita Lihat Sudah Masuk Kesana Gimana Kira-kira Bahkan Ada Pemimpin Pemimpin Di Satu Tempat Narkoba Mau Dibawa Kemana Negeri Kita Maka Pemerintah Benar-benar Memerangi Narkoba Karena Akan Merusak Apa yang Ditanamkan Yang Ditanam Di Masjid Ini Bisa Rusak Di Luar Sana Tapi Kita Sedih Tempat-tempat Hiburan Malam Ternyata Banyak Dan Dimana Terjadi Transaksi Narkoba Kata Mantan Ketua BNN Siapa Komjen Buas Dia Cerita Bahasanya Ada 36 Mungkin Tempat Hiburan Malam Katanya Buas Semuanya Narkoba Orang Nyari Apa Di Hiburan Malam Cari Apa Dateng Malam Malam Jam 2 Malam Ketempat Hiburan Nggak Anak Apa Kepingin Menangkan Hati Terus Anak Kalau pulang Jam 2 Dari Tempat Hiburan Itu Bisa Tahajud Nggak Ada Jama Antum Pulang Mabuk Pulang Nanti Dirazia Sama Polisi Baru Ketauan Ketika Dirazia Sama Polisi Dia Tutup Wajah Dia Tutup Antum Jaga Kehormatan Antum Jaga Akal Antum Jaga Agama Antum Jangan Hilangkan Akal Yang Allah Berikan Kepada Antum Makanya Ketika Indonesia Membuat Keputusan Pengedar Narkoba Dibunuh Siapa Yang Teriak Teriak Negeri Negeri Kafir Australia Teriak Mana Teriak Kenapa Mereka Teriak Karena Pengedar Narkobanya Dari Sana Dikirim Di Sana Dan Kita Harus Berusaha Untuk Menjaga Negeri Kita Yang Kedua Menjaga Akal Kita Dari Homer Dari Judit Tadi Yang Selanjutnya Menjaga Akal Kita Dari Ilmu Ilmu Yang Berbahaya Sayang Sayang Akal Kita Kalau Akhirnya Kita Pakai Untuk Ilmu Filosafat Ilmu Kalam Untuk Ngaji Quran Dululah Sudah Apal Kurannya Belum Sudah Jangan Belajar Filosafat Kurannya Diafalin Dulu Sudah Hafal Quran Sudah Selesai Tidak Suhaib Bukhari Belum Selesaikan Suhaib Bukhari Sekarang Muncul Manusia Manusia Quran Tidak 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 Belajar Filosafat Jadi Apa Kata Imam Syafi'i Rahimah Allah Ta'ala Beliau Mengatakan Hukmi Fi Ahlil Kalam Hukumanku Fonisku Untuk Orang Yang Belajar Ilmu Kalam Ayyad Ribu Ayyud Rabu Biljarid Dipukul Dengan Pelepah Kurma Dibawa Keliling Kampung Kampung Dan Diumumkan Ini Pahala Atau Balasan Ini Balasan Untuk Orang Yang Meninggalkan Al-Quran Dan Sunnah Dan Belajar Filsafat Kita Jadi Heran Orang Belajar Filsafat Nabi Pernah Ngajarkan Filsafat Abu Pekar Pernah Ngajarkan Filsafat Ibnu Abbas Habrul Ummah Waturjumanul Quran Pernah Mengajarkan Filsafat Kepada Para Sahabat Nabi Maka Kata Imam Syafi'i Nih Balasan Buat Orang Yang Belajar Filsafat Ilmu Kalam Macem-macem Kecuali Antum Sudah Hafal Quran Kecuali Antum Sudah Mantap Dalam Sunnah Anda Sudah Selesai Kutubu Sittah Anda Sudah Selesai Dengan Sahih Bukhari Sahih Muslim Kemudian Sunan Abi Dawud Jami Ut Tirmidhi Sunan Nasa'i Kemudian Sunan Ibni Majah Sudah Selesai Semua Ini Anda Mau Belajar Filsafat Untuk Membantah Orang-orang Yang Menyerang Islam Lewat Filsafat Tafadol Makanya Kita Lihat Ada Sebagian Ulama Yang Menulis Filsafat Untuk Membantah Mereka Bukan Untuk Mencari Kebenaran Bukan Al-Hakum Rabbik Kata Allah Kebenaran Dari Allah Dimana Udah Allah Sebut Kendal Quran Udah Selesai Mau Cari Kebenaran Dimana Anda Boleh izin Minum Alhamdulillah Jadi Jaman Jaga Akal Kita Nabi Itu Setiap Pagi Berdoa Minta Ilmu Kita Disuruh Nuntut Ilmu Apa Kata Nabi Sallallahu Sallam Tiap Hari Mengatakan Allahumma Inni As'aluka Ilman Nafiat Ilmu Yang Bermanfaat Karena Apa Ada ilmu Yang Tidak Bermanfaat Jangan Jangan Sembarang Belajar Antum Ada Orang Belajar S1 S2 S3 Terakhir Dapat Apa Antum Wallah Nggak Dapat Apa Terus Ana Mau Jadi Wira Swasta Haja Akhirnya Kadang-kadang Ilmunya Tidak Berguna Dan Belum Berlindung Dari Ilmu Yang Tidak Berguna Allahumma Inni A'udhubika Min Ilmin La Yanfa Ilmu Sihir Ada ilmu Sihir Ana Ini Ya Allah Ada Seorang Cewek Wia Istri Ana Mau Konsultasi Dia Ngatakan Suaminya Ini Ustadz Belajar Di Sebuah Pesantren Tapi Dia Berzina Dengan Istri Ustadz Istri Gurunya Gurunya Istrinya Empat Dengan Salah Satu Istrinya Wallahu Alam Cerita Ini Benar Atau Tidak Tapi Dia Cerita Sama Ana Perempuan Ini Yang Tentang Kisah Dia Kemudian Telepon Gini Ustadz Ana Ini Ngintai Suami Ana Ini Orang Awam Ana Katakan Sama Suami Ana Mas Kan Dosa Itu Mas Haram Itu Mas Kata Suaminya Dek Aku Lebih Tahu Dengan Halal Dan Yang Haram Daripada Kamu Terus Ana Tanya Sempat Tanya Tanya Sama Suaminya Kenapa Dia Berzina Dengan Istri Ustadz Iya Ana Tanya Alasan Dia Untuk Transfer Ilmu Iya Ini Jawaban Istrinya Dari Pesantren Maka Kita Perlu Hati-hati Memilih Pesantren Ana Pernah Beli Kitab Kuning Di Pasar Tanjung Kota Jember Beli Kitab Kuning Apa Judulnya Kalau Enggak Setelah Judulnya Man Ba'usul Hikmah Ternyata Isinya Sihir Kitab Kuning Bahasa Arab Kalau Antum Ingin Perempuan Tunduk Sama Antum Tulis Ini Tulis Ini Pegang Jadi Perempuan Lewat Itu Diginikan Bisa Noleh Antum Kalau Kepingin Perempuan Noleh Sama Antum Bawa Mobil Yang Bagus Langsung Noleh Jangan Jangan Pakai Ilmu Sihir Ini Pakai Sihir Betul Ada Bacaan Bacaan Tertentu Yang Memang Diajarkan Hati-hati Selamatkan Akal Kita Dan Allah Menyebutkan Di surah Al-Baqarah 102 Tentang Kejadian Nabi Sulaiman Jadi Setelah Nabi Sulaiman Meninggal Dunia Itu Syaitan Mengeluarkan Dari Bawah Kursi Nabi Sulaiman Di Tanahnya Itu Kitab-kitab Sihir Lalu Mereka Mengatakan Sulaiman Itu Bisa Menguasai Bangsa Jin Bisa Berbicara Dengan Burung Dengan Semuanya Itu Dengan Sihir Maka Allah Katakan Di surah Al-Baqarah 102 Sihir Itu Kufur Sulaiman Tidak Kufur Karena Mereka Ketika Menawarkan Ilmunya Itu Syaitan Mengatakan Ini Ilmunya Nabi Sulaiman Allah Katakan Yang kafir Itu Syaitan Ngajarin Sihir Maka Jangan Dipikir Kitab Sihir Itu Bahasa Jawa Kuno Kadangkala Sebagian Itu Ya Anda Baca Di Sana Salah Salah Satu Cara Untuk Mendapatkan Ilmu Kebal Untuk Mendapatkan Merah Delima Macem-macem Yang kita Lihat Itu Berpuasa Selama 40 Hari Padahal Dalam Islam Puasa Cuma 30 Hari 29 Hari Kemudian Bertapa Bersemedi Nanti Ketika Sampai 40 Hari Terakhir Itu Akan Datang Binatang Singa Besar Jangan Takut Tetap Tenang Nanti Dia akan Berubah 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 Jadi budak Berkulit Hitam Yang disebut Haddam Kemudian Dia akan Menyerahkan Kepadamu Batu Ambil Batu Itu Pakai Kapan Kau Butuh Sama Dia Dia akan Datang Itu Diajarkan Dalam Buku Itu Maka Hati Hati Dengan Masalah Sihir Jaga Dari Sihir Wallah Itu Yang Anak Ketahuin Tentang Beberapa Kitab Sihir Sampai Jam Berapa Sampai Jam Lapan Kemudian Menjaga Masyarakat Kita Dengan Cinta Dan Kasih Sayang Kenapa Kenapa Kok Diharamkan Ghibah Kenapa Diharamkan Namimah Karena Bikin Masyarakat Itu Jadi Gak Baik Ada Adu Domba Di Sana Maka Jaga Lisan Kita Dari Ujaran Ujaran Kebencian Apalagi Sekarang Sejak Ada Undang Undangnya Jaga Lisan Kita Sebelum Ada Undang Undangnya Seorang Muslim Sudah Menjaga Lisannya Allah Berfirman Di surat Al-Hujurat Untuk melihat Ayat 11 12 Ayat Yang Ke 10 Allah Mengatakan Innamal Mu'minuna Ikhwah Orang Beriman Itu Saudara Kita Itu Saudara Tapi Bukan Berarti Saudara Itu Jamaah Kita Tidak Beramar Ma'ruf Nahi Mungkar Kadang Sebagian Orang Mengatakan Uh Islam Iya Kemudian Kita Tidak Karena Salah Satu Bentuk Cinta Kita Kepada Saudara Kita Adalah Mencegah Kemungkaran Bahkan Nabi Al-Sulat Mengatakan Unsur Ahoka Baliman Oh Madluman Bantu Saudaramu Dalam Posisi Dia Berbuat Zolim Jangan Dibiarkan Jangan Karena Saudara Enggak Ini Saudara Ana Berbuat Zolim Pun Tetap Ana Tidak Akan Larang Dia Kata Nabi Al-Sulat Ia Dia Saudaramu Yang Didolimi Juga Saudaramu Maka tugas Kita Menolong Kedua-duanya Yang Dolim Menolongnya Dengan Menghalangi Dia Supaya Tidak Berbuat Dolim Yang Didolimi Bagaimana Ditolong Supaya Dia Tidak Terdolimi Diambilkan Haknya Itu Perlu Kita Jaga Persaudaraan Kita Dengan Salah Satunya Salat Berjamaah Kemudian Menjaga Hubungan Diantara Masyarakat Juga Dengan Tidak Memandang Ke Atas Kita Diperintahkan Jaga Hati Kita Jaga Syahwat Kita Jaga Saudara Kita Supaya Tidak Hasud Sama Dia Antum Mandang Ke Yang Dibawah Kata Nabi Alayhi Salatu Undur Ilaman Hua Asfala Minkum Lihatlah Kepada Yang Di Bawah Kalian Jangan Memandang Kepada Yang Di Atas Kalian Kenapa Fahu Ajdaru Anla Tazdaru Ni'mat Allah Alaykum Karena Itu Akan Membantu Kalian Akan Lebih Membantu Kalian Dari Apa Daripada Kalian Nantinya Akan Meremehkan Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Kalian Meremehkan 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 Ketika Antum Bawa Motor Ya Yang Tahun 96 Naik Motor Jangan Melihat Yang Ke 2018 Antum Kalau Di Lampu Merah Melihat Yang 2018 Ya Allah Anak Kok Kayak Gini Hidupnya Antum Melihat Sama Yang Pinjang Jalannya Alhamdulillah Alhamdulillah Supaya Antum Mensyukur Inmat Allah Nggak Gufur Ketika Ada Orang Yang Sakit Hampir Putus Asa Dalam Kehidupan Ini Kepingin Bunuh Diri Kena Kanker Stadium 4 Antum Berangkat Kepada Orang Orang Yang Sejak Lahir Buta Tidak Bisa Melihat Antum Lihat Antum Bisa Melihat Antum Bisa Berjalan Dan Antum Dapat Penyakit Berapa Tahun Baru 3 Tahun 4 Tahun Antum Sehat Puluhan Tahun Lupa Sama Imat Allah Jaga Kita Menjaga Diri Kita Sendiri Supaya Tidak Hasad Sama Orang Lain Supaya Mensyukur Imat Allah Dan Yang Terakhir Yang Lihat Jaga Dengan Doa Hati kita Perlu kita Jaga Dengan Doa Diantara Doa Yang Dibaca Nabi S.W. Allahumma Ati Nafsi Takwaha Ya Allahum Berikan Kepada Jiwaku Ketakwaannya Allahumma Ati Nafsi Takwaha Wazakihah Anta Khairu Man Zakkaha Anta Waliuh Maulaha Baca Baca Ya Mukallibal Qulub Thabbit Kalbi Ala Dini Terus Baca Selamatkan Diri Dengan Zikrullah Zikir Terus Karena Zikir Itu Termasuk Benteng Yang Menyelamatkan Kita Seorang Yang Jarang Berdoa Minta Sama Allah Kadangkala Perjalanan Jama Anda Ngeliat Orang Perjalanan Umroh Dari Waktu Dikabulkannya Doa Waktu Berlikir Nabi Alayhi S.W.T. Ketika Itu Menganjurkan Kita Untuk Berdoa Diantara Doa Yang Musajab Adalah Doanya Musafir Maka Manfaat Sebenarnya Masih Banyak Tapi Anda Lihat Ya Udah Terang Barak Ada Ada Mencatat Rapih Dari A S.W.Z Biasa Ini Herkoyer Oh Itu Namanya Herkoyer Coba Catatan Yang Paling Langgap Catatan Banyak Hadiah Mungkin Bisa Diberikan Kepada Yang Tadi Tengok Tangan Yang Silahkan Fadal 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 Mau Memberikan Hati Juga Tengku Jaga Dan Rawat Selamanya Ini Bisa Dibilang Menjaga Akhidah Dan Iman Dan Merawat Agar Tidak Terkena Subhat Benar Masya Allah Dan Anda Juga Ingin Bertanya Sekarang Happening Adalah Hijrah Happening Terutama Bandung Ini Hijrah Itu Masya Allah Tapi Apakah Dan Yang Hijrah Ini Merasa Anak Guru Lalu Lalu Apakah Ada Subhat Hijrah Ini Karena Setelah Hijrah Ini Orang Ada Yang Berhijrah Dari Dosa Besar Menuju Kedosa Kecil Dosa Besar Dia Sudah Tinggalkan Tapi Dia Masih Terjebak Dalam Dosa Dosa Yang Lain Ada Yang Berhijrah Meninggalkan Kemaksiatan Masa Lalu Kemudian Dia Terjebak Kedalam Fir Kof Fir Kof Ada Yang Masuk Kealiran Syia Ampamanya Ada Yang Kekhuarij Atau Macam Macam Ini Syubhat Yang Besar Sekali Nabi Al-Solat Ketika Menyampaikan Umat Ini Akan Berpecah Belah Menjadi 73 Golongan Rasul 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 mengatakan barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya kepada Allah dengan kita kembali kepada Al-Quranul Karim kita dengan menuju kepada sunnah Nabi SAW barang siapa yang hijrahnya menuju Allah, niatnya untuk Allah dan Rasulnya benar-benar dia menjalani menuju Allah dan Rasulnya, maka itu hijrah akan tercatat sebagai hijrah yang sebenarnya jadi terkadang antum harus belajar lagi tadi kita bicarakan jaga nih iman kita dari apa? dari syubuhat dan dari syahwat ada orang yang hijrah kemudian balik lagi ada orang yang hijrah benar dia taat tapi ternyata nyeleneh dan itu yang ditakutkan oleh orang tua melihat anaknya, jangan-jangan anaknya ikut aliran apa, aliran apa aliran apa, memang itu terjadi maka buat orang-orang yang sudah hijrah, tolonglah kembali kepada Al-Quranul Karim kepada sunnah Nabi SAW yang sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi karena ada orang-orang yang memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman menurut saya oh kalau menurut saya repot belajar kitab-kitab para ulama belajar sahil Bukhari belajar tafsir disitu untuk akan mendapatkan oh ini ternyata jalannya bukan hanya sekedar eforia seneng hijrah kumpul macam-macam sama teman-teman baik yang ingin bertanya, silahkan makin, kasih yang terdekat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam ma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh mau bertanya Ustaz kan kayak sunnah jenggot gitu gimana caranya saya kan berada di lingkungan yang peraturannya kayak agak boleh jenggot kumis gitu semi-militer gitu saya tuh terus-terusan ini jenggot dipotong lagi dipotong lagi itu gimana Ustaz jadi kesayangnya susah banget gitu subhanallah apa harus keluar aja apa gimana nah ini pertanyaan yang menarik jamaah karena memang ada aturan-aturan yang harus dirubah karena ketemu dengan seorang jenderal di kepolisian dia cerita iya sep memang aturan aturan di ada aturan bahwasannya harus bersih yang boleh dipiara kumis gak nanti antum masih belum nanti kalau sudah jenderal boleh pasang kumis iya mereka mengatakan seperti itu aturannya ada dan ini harus diangkat masalah ini ke mahkamah konstitusi betul itu yang mengatakan harus gak boleh dibiarkan karena ini bertentangan dengan hak asasi manusia masa tentara Israel boleh pakai jenggot betul polisi Israel pakai jenggot anak sampai bingung mereka itu rambutnya panjang-panjang polisinya dengan jenggotnya jangan di Amerika boleh di negeri negara negara dunia ini ada beberapa negara yang aturan memang gak boleh pakai jenggot beberapa negara artinya sebenarnya aturan itu bikinan manusia dan seharusnya bisa dirubah maka antum ketika berada di sana ingat antum akan ditimbang amalan antum nanti maka persiapkan amalan yang banyak sekali jangan sampai keberadaan antum di tempat itu hanya untuk cari makan tapi berusaha keberadaan antum di sana memang untuk memberikan manfaat buat umat sehingga tatkala antum diberdirikan dihisap pada hari kiamat dikatakan ikra' kitab baca kitab cukup engkau menghisap dirimu antum punya kebaikan yang bisa menutupin hal itu barakallahu fikum satu lagi sebelum dibacakan pertanyaan akhwat ada mic oke yang terdekat aja ya akhwat cuma karena gak ada mic jadi masya'allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya ingin menanyakan bagaimana memperingati orang tua yang hobi selfie kan setahu saya itu kan yang namanya hijab itu untuk menjaga pandangan dari lawan jenis tetapi kalau masih selfie dan update di medsos dengan penampilan setelah berhijab itu bagaimana untuk mengingati orang tua supaya tidak menyakiti perasaannya supaya tidak menyinggung hatinya masya'allah masya'allah akhwat masa bapak-bapak selfie nah subhanallah ya jama'at ini termasuk fitnah shahwat tadi kita bicara tentang shahwat kenapa sih orang selfie kenapa siapa yang mau jawab kasih hadiah nah kasih mic nya tuh mana mic nya kasih dulu dia belum jawab kasih hadiah mungkin salah jawabannya nah agar dipuji orang agar dipuji dilihat orang agar dipuji dilihat orang ya marakallah fikum baru kasih hadiah antun sama dia nah double udah ada udah dapat masya'allah jadi syaitan itu menggoda manusia dari dua hal dan gak peduli syaitan dari yang mana saja yang pertama dari shahwat dan syubhad jadi kalau orang ini ahli ibadah godainnya syaitan itu bagaimana dia beribadah berlebih-lebihan atau riak nantinya tetap beribadah jangan sampai ditinggalkan ibadah syaitan ngeliat oh gak bisa orang ini diajak berzina gak bisa diajak narkoba gak bisa orang ini bagaimana tetap anak harus sesatkan dia kata syaitan dengan cara yang lain bagaimana ibadah dia tidak diterima bagaimana dia bisa bisa ya tetap beribadah tapi dipuji oleh orang-orang seperti orang berangkat umroh untuk melihat orang berangkat umroh itu baru naik pesawat sudah foto-foto-foto sedang dalam perjalanan umroh syukran-syukran dan ini penyakit maka bagaimana menasihatin orang tua berat memang menasihatin orang tua antum kalau ngomong bagaimana menasihatin orang tua supaya tidak tersinggung sehalus apapun untuk menasihatin orang tua mungkin dia ada perasaan yang gak nyaman sama antum maka anak rasa untuk memberi nasihat kepada ibu seperti itu jangan pakai lisan tapi pakai tulisan antum tulis surat buat ibu antum tulis di sana sampaikan di sana bahwasannya anak kepingin ibu ini menjadi bedadari di surga Allah anak ingin ibu ini sampaikan itu dan bahwasannya ada orang-orang yang terkenal di dunia tapi tidak terkenal di langit Allah Jalilah Jalalu antum sampaikan supaya bagaimana dia itu menjaga hatinya dari pujian orang dari penyakit mata lagi macam-macam sambil didoakan terus sambil didoakan terus kalau dia marah sama antum ya antum terima iya ibu anak akan berusaha untuk lebih baik lagi kadang-kadang orang itu kan ngomong antum tau apa sih ya sabar sambil terus kasih nasihat halalahu alam sallam taib terima kasih Ustaz jawabannya ini ada pertanyaan dari akhwat yang sudah disortir taib anak itu sudah disortir sudah di belakang Ustaz segini sudah disortir dan ini juga yang langsung jadi anak lebih mencondong membacakan yang sudah disortir dan yang dari akhwat dari yang ikhwannya nanti menunggu bersawar via mic taib Ustaz barakallahu fikum apa betul bahwa hadis yang diambil tidak selalu mendahulukan hadis bukhari dan muslim karena banyak hadis apa-apa pertanyaannya taib apa betul bahwa hadis yang diambil tidak selalu mendahulukan hadis dari bukhari dan muslim karena banyak hadis lainnya jika yang mengatakan seperti itu adalah seorang Ustaz pengikutnya tidak sedikit apa yang harus dilakukan oleh pencari ilmu dengan Ustaz yang demikian jemaah berkaitan dengan hadis yang pertama kalau kita bicara hadis jami'ut-tirmid atau Abu Dawud kemudian Nasai kemudian Ibnu Majah kemudian nanti ada tambahan tiga kitab lainnya Muatta' Imam Malik Musnad Imam Ahmad kemudian Musnad Ad-Darimi ini kitab yang diklasifasikan oleh para ulama ada orang-orang yang tidak mau kitab suhaib Bukhari dan muslim biasanya dari aliran-aliran yang memang menyimpang dari sunnah dari aliran syiah umpamanya mereka itu ada yang seperti itu jadi kalau Antum bertanya bagaimana Ustaz yang tidak mengutamakan kitab suhaib Bukhari artinya tidak semua hadis suhaib itu ada di kitab suhaib Bukhari dan muslim artinya dalam kitab-kitab lain juga ada hadis yang suhaib kalau memang Ustaz ini menyampaikan karena hadis itu tidak ada di Bukhari dan muslim tapi diriwetkan Imam Tirmidhi dan hadis itu suhaib ya diterima hadisnya memang sekali lagi kita ketika belajar orang kuliah ajak milih kenapa kedokteran itu ada di banyak perguruan tinggi dan orang milih enggak anak anak enggak mau di sana anak maunya di sini anak kenapa maunya di sini apalagi ilmu agama itu yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah barakallahu fikum masih pertanyaan yang kertas Ustaz ini ada beberapa pertanyaan yang sunnah ada tentang filsafat salah satunya yang membacakan Ustaz ilmu filsafat apa yang tidak boleh dipelajari kalau filsafat pendidikan bagaimana Ustaz karena ada mata kuliah di kampusnya nah berkaitan dengan ilmu filsafat ya mungkin tadi ya mungkin tadi anak enggak tahu apa isinya filsafat pendidikan itu apa isinya Wallahu'alam tapi ilmu filsafat yang dulu sempat diterjemahkan dari bahasa Yunani dari India ke Arab itu kebanyakan filsafat tentang teologi tentang ketuhanan yang akhirnya muncul firqoh-firqoh yang mereka tidak tidak mau mengakui Al-Quran sebagai kalamullah itu muncul setelah adanya ilmu filsafat yang asalnya dari orang-orang non-muslim sekali lagi asalnya dari orang-orang non-muslim kemudian masuk setelah masuk dikatakan filsafat Islam umpamanya Islam itu punya Al-Quran dan sunnah maka kalau tadi dikatakan filsafat pendidikan entah apa maksudnya disana anak enggak tahu tinggal dilihat kalau memang ternyata menyimpang dari dari Al-Quran dan sunnah ternyata memang ini pemikiran-pemikiran orang-orang barat yang dituangkan disana dan memang kebanyakan kita buku-buku pendidikan yang ada terjemahan dari buku-buku barat kebanyakannya jadi anak Wallahu'alam apa isinya enggak tahu filsafat pendidikan kalau misalkan beliau melihat isinya oke di luar apa maka seorang milih mundur ini bicara iman tapi enggak anak alhamdulillah anak bisa jaga diri dan anak menguatkan diri anak dengan Al-Quran dan sunnah bahkan anak di kelas anak berusaha kondisi antum gimana apakah memang harus belajar disitu kalau enggak cabut tapi enggak ini harus memang anak disana karena memang ada satu yang dikejar dan anak akan berusaha untuk merubah mata kuliah ini ketika anak jadi dosen disana ada peran yang antum akan berikan disana tapi ketika antum enggak ngapa-ngapain hanya dengerin disana ini itu karena terus terang ada orang yang sekolah di perguruan tinggi Islam pulang enggak sholat enggak sholat antum melihat ya beberapa ospek yang dilakukan itu di perguruan tinggi Islam itu mereka bikin area bebas Tuhan satu tempat perguruan tinggi yang menulis sebuah jurnal judulnya apa indahnya nikah sesama jenis itu filosofan dari sana tuh muncul pemikiran-pemikiran itu yang mereka mengatakan enggak katanya ini ada profesor doktor ahli tafsir profesor doktor ahli tafsir perempuan pertama di Indonesia dia mendapatkan Nobel dari mana-mana sudah dia mengatakan homoseksual itu enggak apa-apa sebenarnya yang enggak boleh kalau ada pemaksaan kalau ridho bir ridho enggak apa-apa lah betul ini profesor jangan meremehkan hati antum untuk menerima semua syubhat ya ada yang buka situs-situs liberal anak-anak ingin tahu sih apa sih syubhatnya mereka sih setelah baca kenapa enggak sholat tulisan karena Allah berfirman ada dalilnya ternyata akimis sholat al-zikri dirikan sholat untuk mengingat Allah ini pertanyaan dari Umar Ustaz Ustaz saya punya anak cewek ABG Masya Allah tahun ini jadi anak SMA Insya Allah Ustaz anak saya itu cantik ini jumlah-jumlah udah langsung dicari IG saya tahu dia banyak fansnya Ibu ini tahu kalau anaknya ini cantik dan banyak fansnya saya sudah sering ngobrol dan diskusi bagaimana caranya bersikap tapi kelihatannya anak saya hanya bersikap patuh hanya saat dinasihati namun di belakang saya saya tidak tahu dan melihat langsung dan bagaimana kehidupannya bersama teman-temannya mau dikasih tahu dengan keras khawatir dan nanti kondisinya jadi galau si anak tersebut ya dikawinin aja ini satu yang belum kita bicarakan memang kita perlu menjadi finansial mampu dari sisi ya ekonomi dia mampu fisiknya mampu ilmu sudah punya siap untuk menjadi seorang suami nikah dan orang tua yang punya anak cewek lebih berat lagi dulu gadis itu dipingit gadis itu dulu dihargain mahal harganya perempuan gak semua orang bisa memandang itu gadis baru yang mau nador baru datang sekarang kalau nador dimana antun kalau mau nador cewek dimana di pasar dimana semuanya bisa dinador semuanya gadis-gadis SMP SMA kuliah bebas sekarang untuk dinador mereka maka bagaimana mendapati gadis yang seperti ini yang pertama harus dinasehati tentang iman duduk sama anak dia ceritakan ketika iman itu kuat insyaallah akan terjaga itu anak tapi kalau dikasih nasihat tanpa ada keimanan yang kuat ya mental nasihat tersebut bisa dilihat bagaimana wajibnya jilbab itu turun di Medina 13 tahun di Mekah gak ada jilbab 13 tahun di Mekah orang-orang minum homer ini mengobati ini butuh proses kadangkala prosesnya itu adalah dengan menanamkan tauhid dan keimanan kepada mereka ditanamkan untuk keimanan kepada para sahabat Nabi sampai ketika sampai Medina turun ayat pengharaman homer itu sahabat ada yang pegang gelas homer ketika dibacakan ayat itu dia langsung tuangkan homer ini karena imannya sudah siap ketika turun firman Allah di surat An-Nur itu para suami pulang ke rumah dikasih tahu istrinya anaknya dikasih tahu orang tuanya dibacakan ayat itu itu wanita wanita ansor ngambil jemurannya apa aja dipakai untuk kerudung buat dia kenapa sudah ada iman ketika tidak ada iman Antum seperti menunjukkan emas kepada orang buta Antum kalau ngasih orang buta emas 3 kilo kasih dia bang anak kasih emas ini bang 3 kilo apa ini keras kayak gini enggak anak mau yang empuk empuk enggak tahu dia makanya tadi harus ditumbuhkan keimanan yang terlebih dahulu memberikan nasihat kepada anak sambil terus didoain diajak kajian karena terus serang anak karena kalau sedih ada ibu pakai kerudung pakai kerudung panjang jalan di mal anaknya pakai celana pendek Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pertanyaan ini mungkin bisa mewakili calon-calon imam yang ada di sini calon imam keluarga calon imam keluarga pertanyaannya begini Mungkin di saat nanti sering juga kita ketemui bahwa wanita atau perempuan saat ini sering sekali yang berkarir berkarir bekerja perempuan bekerja dan pada dasarnya sebagian ada ihwan yang mengetahui bahwa ketika istrinya keluar haruslah dengan mahrumnya nah akan tetapi pada satu kondisi apakah boleh seorang ihwan ini memiliki satu prinsip bahwa istrinya tidak boleh bekerja di luar dan juga si pria ini juga mampu untuk menafkahinya keluarganya dan anak-anaknya apakah benar-benar boleh mempunyai prinsip seperti itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kajian kita ini panjang lagi pertanyaan dia ini kajian baru lagi anda sudah nikah menuju masyaallah masyaallah iya jamaah berkaitan dengan bagaimana sih membina rumah tangga kita melihat banyak wanita-wanita sekarang ia yang memilih bekerja kadang-kadang suaminya sudah mencukupi nafkah dia terkadang memang orang tua yang menyiapkan anaknya untuk bekerja bahkan sebagian orang tua itu punya prinsip nak kamu harus kerja sudah menikah pun dilarang sama orang tuanya berhenti gak boleh bapak capek biarin kamu sekolah harus tetap bekerja kenapa ayah kata deh ya punya penghasilan emang tujuannya kerja punya penghasilan doang kadang-kadang tidak ada yang dikejar kadang-kadang oleh mereka dan ada orang tua yang memang mempersiapkan putrinya untuk diceraikan prinsip orang tua nak kerja jadi kalau kamu nanti diceraikan sudah punya pekerjaan subhanallah jadi ini anak dipersiapkan untuk bercerai sama orang tua prinsip islam yang banyak dilupakan oleh para orang tua bahwa Allah mengatakan kata Allah lelaki-lelaki itu adalah pemimpin buat para wanita karena karena ada dua yang Allah berikan kepada mereka yang satu Allah kasih sifat kepemimpinan buat lelaki yang kedua memberikan nafkah maka para wanita harus tahu islam itu menjadikan wanita ratu tugas seorang suami itu cuma terima kasih terima duit kasih istri Allah istri itu enak Allah mengatakan tentang wanita kalian tinggal di rumah-rumah kalian ini perintah Allah kalau harus keluar jangan tabarut seperti orang jahili kalau harus keluar artinya yang pertama wanita ini adalah sekolahan perempuan itu sekolah sekolah paling favorit yang ada di muka bumi jadi sebelum anak kita sekolah di TK sekolah di SD sekolah di SMP itu sekolah pertamanya dimana rumah sekolah terakhirnya dimana tetap di rumah maka kalau seorang laki memiliki prinsip anak akan menjadi seorang muslim anak akan berikan nafkah kepada istri anak anak akan jadikan istri anak istri buat anak bukan pembantu anak ada orang yang memang memilih perempuan bekerja supaya bisa sama-sama punya rumah bareng bikin rumah patungan anak mau cari yang sudah kerja ada yang menikah dengan wanita yang kaya raya supaya anak sudah capek dapat harim fulus insyaAllah kadang kelas seperti itu maka kalau apakah boleh untuk punya prinsip istri anak tidak mau bekerja boleh untuk punya kewajiban memberikan nafkah dan jangan berfikiran perempuan di rumah tidak bekerja kalau bicara karir karir anak mau tanya adakah seorang sekarang ini di Indonesia ini yang karirnya sama seperti karirnya ibunya Imam Syafi'i ibunya Imam Syafi'i yang dia melahirkan dan mendidik anak yang sampai hari ini siapa yang tahu namanya ibunya Imam Syafi'i yang memberikan hadiah siapa yang tahu sama ibunya mereka tidak tahu umu siapa umu Malik kita lihat mereka itu orang-orang wanita-wanita karir yang di sisi Allah insya Allah dapat pahala yang besar sekali ini karir yang sebenarnya kalau bicara karir di dunia antum jadi apa jadi dirut berapa tahun 5 tahun 7 tahun pensiun jadi bangkai selesai apakah orang yang pernah dipimpin antum akan mendoakan antum terus oh ibu ini baik banget ganti dirut ganti lagi doanya buat dirut yang baru ganti lagi ganti lagi doanya tapi orang terus mengatakan kala Syafi'i rahimahullahu ta'ala kala Bukhari rahimahullahu ta'ala maka sampaikan antum ketika punya prinsip seperti itu harus ngomong sama istrinya cari mertua yang memang mendukung kalau tidak antum akan ribut karena akan ada intervensi dari orang tua kamu jangan suruh berhenti aneng biayain anak-anak sekolah antum kalau gitu anak-anak balikin berapa antum biayain anak sekolah gak ada masalah supaya memang istri itu jadi milik antum sepenuhnya tapi antum punya kewajiban membahagiakan dia dan wanita tatkala di rumah dia kerja full jam pernah ada seorang ibu yang cuti ibu punya anak lima ngomong sama suaminya bang anak mau cuti seminggu pernah ada ibu cuti dari ngurusin rumah tangganya gak ada terus dia ngurusin dalam kondisi hamil punya anak empat dia terus ngurusin kehamilannya dia urus anak-anaknya kalau antum mau bayar orang melakukan itu berapa juta yang harus antum keluarga maka tolong istrinya dihargain barakallah fiqh berhubungan dengan istri ini berhubungan sekali pertanyaannya saya janda anak satu jadi sudah tidak ada suami tidak ada yang memberikan nafkah dan beliau bekerja di sebuah lising ingin menjaga diri bagaimana solusinya karena sedangkan dia tidak mempunyai kehalian lain subhanallah jamaah rizki kita itu sudah ditentukan tatkala kita di perut ibunda kita umur kita itu sudah ditetapkan tatkala kita masih janim berumur 120 hari kenapa supaya antum tidak galau dengan rizki antum supaya antum tidak takut dengan datangnya kematian yang akan menimpa antum andai kata seluruh penduduk bandung ingin membunuh antum kalau itu bukan dalam catatan antum tidak akan mati begitu pula masalah rizki maka kadang-kadang seorang bekerja janda jadi semalam sempat ngobrol sama agin tentang masalah ada anak ketika ikut ibunya orang tuanya tidak kasih nafkah sama anak karena berpikir ikut ibunya hidupnya makmur seharusnya kalau suaminya soleh dia tahu dengan tanggung jawabnya itu anak tiga anak empat anak lima yang ikut ibunya nasabnya kepada siapa kepada bapaknya tetap tidak akan pernah berubah sehingga kewajiban memberikan nafkah tetap kepada bapaknya seorang yang bekerja di tempat riba antum perlu duduk untuk mengenal Allah kembali antum kenal gak sama Allah rizki tidak akan tertukar ketika antum meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah antum akan mendapatkan ganti yang lebih baik dari sana ketika antum mengatakan anak tidak punya keahlian kecuali ini subhanallah antum melihat burung-burung apa keahlian mereka pernah sekolah di mana burung-burung pagi keluar pulang kenyang pagi keluar tidak pernah pulang kembali karena ajalnya sudah tiba hidup ini kita hanya menjalani takdir Allah semua sudah ditetapkan tapi Nabi berpesan kepada para sahabat kalian carilah rizki dengan yang cantik dengan yang halal dengan cara yang baik itu perintah Nabi kalian tidak akan mati sampai rizkinya full rizki itu yang bermanfaat buat antum yang ditinggal di lemari besi belum tentu rizki antum berapa banyak orang mati Masya Allah gak boleh makan nasi dia makan dari jarum bernafas pakai alat itu rizki dia makanan yang enak dia bisa beli semuanya tapi dia gak bisa menikmatin oh ada kenalan disini kenapa karena antum gak kenal sama Allah kalau antum kenal sama Allah antum katakan semuanya hanya engkau yang bisa nyelesaikan ya Allah pertanyaan akhir puken saya warnanya merah jadi dia minta maaf dulu karena puken warna merah karena di Indonesia ini menulis pakai warna merah dibilang marah-marah oh Masya Allah baik itu bagaimana kita melepaskan belenggu jin belenggu jin yang nasabnya diturunkan oleh keluarga kita tanpa kita ketahui karena saya sudah merukiah diri sendiri tapi masih saja merasa ada gangguan-gangguan jin tersebut ijema memang ada jin turunan jin turunan itu artinya itu yang ditanyakan dari nasabnya ada kakeknya atau apa ada yang mengabdi kepada jin kemudian jin itu gak mau pergi ketika meninggal jin itu cari tumbal dia cari orang yang mau mewariskan ilmu itu biasa bagaimana sekarang sikap kita itu ada itu terjadi seperti itu ada karena itu terjadi sama ibu ana saudara kakek ana itu banyak jin suka ngobatin orang banyak jin ketika meninggal dunia itu pindah ke ibu ana jadi ibu ana itu sering ngeliat ada jin di sana ada jin di sana kadang-kadang ada jangan duduk di sana sampai orang kampung itu tahu di belakang rumah ana-rumah ana deket hutan belakang rumah ana itu ada dua macan macan dari jin kadang-kadang orang kampung gak berani lewat jadi bagaimana kita ngobatin ini tadi katakan meruqyah diri sini terus berdoa umi ana cerita waktu umrah atau haji dia doa ya Allah lepaskan ini ya Allah akhirnya lepas Alhamdulillah maka terus antum berdoa mohon sama Allah Jalil Jalalu Al-Baqarah jangan ditinggalkan karena butuh waktu yang konsen mengobatin kenapa antum melihat kadang-kadang ada orang di ruang ICU gak boleh keluar karena belum selesai setelah selesai baru pindah kamar kadang-kadang kita meruqyah belum selesai sudah berhenti balik lagi jinnya maka antum harus selesaikan kalau bisa benar-benar hilang baru selesai itu antum bisa lebih tenang dan kalau ternyata gak pergi-pergi jinnya sabar antum antum obatin ingat dengan kisah seorang wanita di masa Nabi yang mengatakan ya Rasulullah ini usra wa utakasyam wa Nabi s.a.w. aku ini usra itu bisa karena ayan bisa karena jin orang itu kerasukan dan aku biasanya tersingkap auratku tapi kalau engkau mau engkau sabar engkau dapat surga akhirnya perempuan ini memilih kalau gitu anak sabar anakkan sabar gak usah didoakan anakkan sabar cuma anak minta didoakan satu biasanya kalau sudah kerasukan atau ayan itu datang tersingkap auratku doakan supaya tidak tersingkap auratku subhanallah maka antum sabar terus rukia dan ada orang yang berobat sampai mati dan dia tidak sembuh antum harus bersyukur sama Allah karena itu bisa jadi salah satu bentuk cinta Allah kepada antum untuk membersihkan dosa-dosa antum tolong diamalkan yang baik-baik amalkan dalam kehidupan ini dan berusaha untuk ikhlas dalam beramal dan jaga hati kita jaga dari segala yang merusaknya akal kita jaga dari segala yang merusaknya dan tadi yang terakhir kita sampaikan jaga dengan doa dan fikrullah yang jangan pernah berhenti semoga Allah menjaga kita semuanya salallahu ala nabina muhammad wa ala alih sahbih salam